Hiasan emas bernama Garudea ini ditemukan oleh saudara seger pada tahun 89. Dan menurut para ahli sejarah, Garudea ini digunakan pada saat upacara keagamaan pada masa 9 hingga 10 Masehi. Garudea terdiri dari 64 permata dan emas murni 22 karat seberat 1163 gram. Pantes aja menjadi salah satu koleksi unggulan musim putantular ya. Aku sekarang sedang ada di lokasi Diorama Gua Prasejarah. Dan di sini kita bisa lihat wujud manusia purba P. T. Cantropus Erectus yang hidup 300 ribu tahun yang lalu. Tengkorak yang dipajang di museum ini ditemukan di Ngawi pada tahun 87. Dan sekarang menjadi salah satu koleksi unggulan di museum putantular. Arca Durga Mahesa Suramardini menceritakan kisah ketika Nirwana diserang raksasa kerbau atau yang disebut juga dengan Mahesa. Dan Durga lah yang berhasil mengalahkan Mahesa dan menyelamatkan Nirwana. Maka dari itu, arca ini selalu dilambangkan berdiri di atas kerbau jantan. Sebagai arca Dewi Penyelamat, arca ini pantas menjadi koleksi unggulan musim putantular. Susunan patung-patung Buddha ini disebut dengan Panteon Dewa Buddha. Susunan Dewa-Dewa Buddha ini melambangkan Buddha yang menguasai tiap arah mata angin. Patung-patung perunggu ini berasal dari desa Kunti, Bungkal, Ponorogo, dan kemudian menjadi koleksi unggulan di museum putantular. Surya Stamba adalah kapak perunggu peninggalan masa perundagian yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang merupakan gambaran wujud nenek moyang penjaga manusia. Menurut para ahli, Surya Stamba ini dimiliki oleh seorang kepala suku dan digunakan pada saat upacara keagamaan yang juga melambangkan kekuasaan dan kekuatan. Dan berkat itu, Surya Stamba layak menjadi koleksi unggulan museum putantular. Kalau yang ini, arca gajah dari perunggu. Ditemukan di Tuban dan menjadi koleksi museum putantular sejak tahun 1979. Arca ini ditemukan berdekatan dengan artefak Nekara. Menurut ahli sejarah, arca ini digunakan sebagai wadah air. Kedua koleksi ini pantas menjadi koleksi unggulan museum putantular. Sepeda kayu ini adalah cikal bakal sepeda yang kita kenal sekarang. Tepatnya diciptakan pada tahun 1817 oleh Baron Karl Von Dres, seorang mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman. Sepeda ini belum memiliki kayu, sehingga orang yang menaikinya harus berjalan untuk bergerak maju. Unik ya, mungkin kalau sekarang kita sebut sebagai pushbike. Dan berkat perannya dalam sejarah sepeda dunia, sepeda ini menjadi koleksi unggulan di museum putantular. Tinggi banget ya sepedanya. Sepeda Penny Farthing yang ukuran roda depan dan belakang yang berbeda ini, merupakan hasil desain dari James Stanley dan William pada tahun 1870. Sepeda ini memiliki kecepatan sekitar 24 km per jam, dan sangat terkenal pada tahun 1880-an. Koleksi yang asli dan langka di Indonesia, membuat sepeda ini menjadi koleksi unggulan di museum putantular. Tipe sepeda motor ini pertama kali diproduksi oleh pabrik Hildebrand und Wolfmuller di München, Jerman pada tahun 1885, dan memiliki kecepatan maksimal di 30 km per jam. Sepeda motor uap ini adalah sepeda motor pertama yang masuk ke Indonesia, dan dimiliki oleh seorang pengusaha asal Probolinggo, Jawa Timur. Karena itulah, sepeda motor uap ini layak menjadi koleksi unggulan di museum putantular. Percaya nggak kalau koleksi sebesar lemari ini adalah Music Box? Nama lengkapnya, Sinfonian Music Box Double Comb Disc, atau kotak musik Sinfonian Bersisir Ganda. Dan katanya, berkat sisir gandanya tadi, suara musik yang dihasilkan lebih merdu dan harmonis dibanding sisir tunggal. Dan sampai sekarang, alat ini masih berfungsi. Nggak salah kalau jadi koleksi unggulan di museum putantular. Sampai jumpa di video selanjutnya.